Intro Madame Web Kisah laba-laba wanita yang terbelit di antara waktu Kapan muncul dan beraksinya Madame Web Upaya terbaru Sony Dalam memperluas dunia Spiderman mereka Mempertemukan Dakota Johnson Dengan versi yang agak membingungkan dari Spiderman Namun sayangnya Proyek ini bukanlah tanda kemenangan Bagi artis yang berbakat itu Dengan kilas balik ke Peru Pemberantasan kejahatan Dan humor yang melelahkan Film ini memperlihatkan bahwa Sony Mungkin perlu lebih banyak lagi Untuk berhasil di dunia Spider-Verse Dalam peran sebagai Cassandra Casey Web Dakota Johnson Mencoba memberikan warna pada karakter Yang terkadang lebih terdengar dan berperilaku Terhadap seperti orang California Daripada medis di ambulan New York Pada tahun 2003 Meskipun Johnson berusaha keras Penonton menyaksikan bahwa bakatnya Tidak dimanfaatkan sepenuhnya Oleh kisah yang berantakan dan dialog konyol Yang disajikan dengan ekspresi terbaik Dari wajah yang lurus Cerita Madam Web Membawa kita ke prolog yang lesu Dimana Casey Putri ilmuwan yang gigi Dibesarkan tanpa mengetahui Asal-usulnya yang sebenarnya Ibunya Seorang ilmuwan Yang berusaha menemukan laba-laba mistis Dengan potensi penyembuhan Meninggal tragis di tangan seorang penjahat Bernama Yeheskil Namun Alih-alih menyajikan plot yang menarik Film ini gagal menggali Lebih dalam ke dalam Konflik yang sesungguhnya Salah satu kurangnya film ini adalah Kurangnya penjelasan yang memadai Mengenai karakter utama Dan antagonisnya Meskipun Dakota Johnson Berusaha memerankan Casey dengan baik Kurangnya kedalaman dan pengembangan karakter Membuat penonton kesulitan Terhubung emosional Dalam perjalanan karakter tersebut Begitu juga dengan karakter antagonisnya Yeheskil Yang kurang mendapatkan eksplorasi yang memadai Meninggalkan banyak pertanyaan Tanpa jawaban yang memuaskan Humor yang dimaksudkan untuk menyegarkan suasana Terkadang justru terasa Memaksakan dan melelahkan Sony tampaknya terjebak Dalam menciptakan momen komik Yang tidak selalu cocok dengan alur cerita Yang sebenarnya Itu menciptakan keseimbangan antara Elemen humor dan dramatis Merugikan aliran Keseluruhan film Secara keseluruhan Madam Web adalah proyek yang tampaknya Tidak bisa menghormati Karakter ikoniknya Dengan memberikan cerita yang kokoh Dan karakter yang mendalam Meskipun Dakota Johnson Mencoba sebaik mungkin Proyek ini membuktikan bahwa Sukses di dunia Spider-Verse Memerlukan lebih dari sekedar visual yang mencolok Dibutuhkan cerita yang kuat Dan Kohesi yang mendalam Madam Web Produksi terbaru dari Sony Dalam meluaskan dunia Spider-Man Menampilkan Dakota Johnson Sebagai Casey Dalam kisah yang melibatkan kekuatan super Waktu Dan takdir Meskipun berusaha merangkai kisah Asal-usul Karakter Spider-Man tingkat B Film ini terkadang Terasa kikuk dan robek Menyajikan penggemar Dengan alur cerita yang terasa Lebih seperti prolog Ketimbang cerita utuh Casey Webb Lahir dengan bantuan Las Aranas Kelompok makhluk berkekuatan super Yang memiliki indrak kenam Dan Bisa memanjat pohon Seperti manusia laba-laba Kisahnya Dimulai tahun 2003 Dengan Casey Yang dikirim kembali ke New York Sebagai bayi Oleh seorang Spider-Folk Yang memberinya ramalan Bahwa dia akan kembali Untuk membantunya Namun Seluruh konsep terasa aneh Dan terlalu asing Bahkan Untuk standar dunia Spider-Man Yang sudah fantastis Yehe skill Antagonis film ini Atau musuh besarnya Terbangun setiap hari Dengan mimpi Yang meramalkan kematiannya Oleh Tiga wanita muda Berpakaian Spider Meskipun Memiliki motivasi Untuk mencegah kematian tersebut Alasan dibalik upayanya Memburu Tiga remaja Dengan potensi superhero Terasa lemah Tahar Rahim Yang memerankan musuh besar Terkadang terasa disinkronkan Secara ajaib Meninggalkan penonton Dengan meragukan Keotentikannya Casey Yang akhirnya Mengembangkan kekuatan Untuk melihat masa depan Terjebak dalam Pusaran takdir Yang mengarahkannya Untuk melindungi Tiga remaja Dari ancaman Yehe skill Namun Kurangnya Pengembangan karakter Dan dialog Yang terkadang canggung Membuat keseluruhan plot Terasa kosong Dan minim Konsistensi Kisah Madam Web Mencoba menyajikan Kesentuhan dramatis Dengan kilas balik Yang melibatkan Petualangan ibunya Di Amazon Dan Perjalanan Casey Untuk memahami takdirnya Namun Penggambaran Amazon Dan alur cerita Tidak sepenuhnya Meyakinkan Memberikan kesan Bahwa film ini Mungkin Lebih cocok Sebagai proyek Prolog Daripada sebuah film Utuh Atau Ini adalah FTV Atau film seri TV Biasa Yang tidak layak Untuk masuk ke bioskop Dakota Johnson Sebagai pemeran utama Casey Berusaha memberikan warna Pada karakternya Meskipun Upayanya terlihat Kurangnya kedalaman Dan pengembangan karakter Membuatnya sulit Bagi penonton Untuk sepenuhnya Terhubung dengan Perjalanan Casey Madam Web Dalam usahanya Merangkai kisah Yang melibatkan Kekuatan super Takdir Dan petualangan Terkadang terasa Seperti kekacauan Yang terlalu ambisius Meskipun mencoba Menyajikan Sentuhan humor Dan dramatis Film ini berjuang Untuk menemukan Keseimbangan yang tepat Meninggalkan penonton Dengan perasaan Campur aduk Tentang arah Dan makna Kisah Spider-Man Yang terbelit Di antara Waktu dan takdir Pada suatu Pemutaran pers Di New York Derai tawa Dan reaksi terkejut Menciptakan Sebuah pertunjukan Tidak terduga Tetapi Bukan dalam arti Yang diharapkan Madam Web Sebuah eksperimen Yang dicoba Sony Untuk meluaskan Dunia Spider-Man Mendapat reaksi Yang mencampur Aduk Dari penonton Dari dialog Yang terkesan absurd Hingga efek visual Yang tidak masuk akal Film ini Memancing tawa penonton Tetapi mungkin bukan tawa yang diinginkan oleh pembuatnya Ini adalah tawa yang meremehkan Salah satu utama Tawa Muncul karena dialog yang terdengar konyol dan kelisel Frasa seperti Kita yang tersusat tetap harus bersatu Yang diucapkan kepada seekor kucing Menjadi contoh Ketidaksesuaian dan kekonyolan yang membuat penonton Merentangkan tangan mereka Upaya menyajikan sentimentilitas dalam cerita juga terlalu dipaksa Terutama ketika melibatkan elemen-elemen seperti Laba-laba Peru yang mistis Selain itu Sinematografi yang dibuat secara sadar Dan goyah Membuat penonton tergelitik Terkadang terasa seperti menonton video musik Daripada sebuah film blockbuster Efek visual yang berlebihan Tidak masuk akal juga Membuat keseluruhan pengalaman Terlihat lebih dekat dengan serial televisi Daripada film layar lebar Meskipun aktor-aktor Termasuk Dakota Johnson Berusaha sebaik mungkin untuk membawa film ini Kurangnya keselarasan dalam dialog dan penggarapan visual Membuatnya terdengar seperti Komedi yang disengaja Humor yang tidak disengaja Dalam situasi serba-serbi absurd film ini Sebenarnya menjadi sumber hiburan Tetapi sejatinya Mencerminkan kegagalan film ini Dalam menemukan keseimbangan antara Sentimentilitas dan absurditas Tahua penonton terhadap Madam Web Bisa dianggap sebagai indikator kebingungan Dalam menangkap esensi film ini Penggemar buku komik dan pencinta film superhero Mungkin merasa dilema antara Menghargai upaya menghibur Dan menertawakan kekonyolannya Yang terlalu berlebihan Sepertinya Film ini bersinggungan dengan garis halus Antara keanehan yang diinginkan Dan Kekacauan yang tidak terkendali Meninggalkan penonton dengan pertanyaan besar Apakah kita seharusnya tertawa Dengan atau tertawa atas Madam Web Nah pemirsa Begitulah adanya film ini sekarang Menjadi sebuah film yang membosankan Berjalan lambat Dan dianggap sebagai Film seri TV biasa Tidak layak masuk ke dalam bioskop Drama dan aksinya pun Jauh lebih dominan dramanya Apalagi dengan pengulangan-pengulangan adegan saat Deja vu Selalu mengulang adegan yang sama Sampai beberapa kali Tentu saja Hal ini membuat penonton merasa rugi Dengan durasi 2 jam menonton Aslinya Jika tanpa pengulangan adegan Pastinya Waktu itu akan sangat berharga Sampai jumpa Di review film selanjutnya Selamat menonton Dan pastikan Apakah yang dibahas dalam review ini Benar atau tidak Selamat menonton